Hai assalamualaikum Hai semua nah kebetulan hari ini ada orderan bolu ini aku bikin bolu panggang tiga telur menggunakan oven tangkering ini aku biasanya jual dengan harga Rp30.000 ini bolunya super empuk dan lembut Hai nah yang pertama siapkan wadah masukkan tiga butir telur 120 gram gula pasir setara dengan 10 sendok makan 1 sendok TSP kalau gak ada bisa pakai TBM ataupun ovalet ini satu sendok makannya tidak muncung ya dan seperempat sendok teh paneli cair Hai nge mixer dengan kecepatan tinggi sampai kental putih dan berjejak disini aku nge-mixernya itu sekitar lima menitan ya Nah setelah lima menit aku mixer nah ini udah kental putih dan berjejak lalu matikan aja mixernya lalu ayak bahan keringnya masukkan 125 gram tepung terigu disini aku pakai terigu yang curah atau protein rendah nah ini setara dengan 12 tengah sendok makan setengah sendok teh baking powder dan 27 gram susu bubuk atau setara dengan satu bungkus susu bubuk kalau lebih ekonomis bisa diganti dengan satu saset susu kental manis nah ini kita aduk dulu sebentar supaya ntar pas dimixernya tepungnya itu tidak bater banget nah terakhir 60 gram margarin yang telah aku cairkan nah ini akan aku mixer kembali dengan kecepatan paling rendah nah ini sebentar aja sekitar 10 detik jangan terlalu lama kalau terlalu lama biasanya bolunya itu suka bantat ya nah ini udah cukup udah tercampur rata matikan mixernya aduk dengan spatula dengan teknik aduk balik-balik dari bawah ke atas supaya tidak ada dapat tepung dan margarin di bawahnya ambil sekitar 2 sendok makan adonan nah ini untuk dikasih motif kalau kalian enggak mau dikasih motif juga apa-apa ya lalu dikasih pasta coklat nah untuk loyangnya aku pakai loyang ukuran 18 cm yang telah diolesi dengan margarin lalu ditabur tepung supaya tidak lengket nah ini lalu diratakan menggunakan sumpit seperti ini sambil diputar-putar dan hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap bisa keluar lalu kita kasih motif di atasnya nah untuk pengambilan motif seharusnya sebelum dikasih margarin ya supaya motifnya itu tidak tenggelam lalu gambar menggunakan tusukan sate seperti ini nah disini aku udah panaskan oven selama 15 menit menggunakan api besar nah ini udah panas kita simpan di rak tengah panggang selama 45 menit menggunakan api sedang nah untuk lubang atasnya itu ditutup nah ini udah 45 menit udah matang kita keluarkan dari oven ini gak tau kenapa ngopernya itu miring seperti ini dan hasilnya jadi miring tapi gak apa-apa ya nah selagi panas kita keluarkan dari loyang nah hasilnya seperti ini cantik banget ya mulus nah sekarang kita balik dan tunggu hingga dingin nah kalau sudah dingin tinggal dimasukkan aja ke dalam ika yang telah dialasi dengan kertas nasi lalu atasnya dikasih kertas rendah supaya cantik lalu ini tinggal ditutup dan di hekter aja ya nah ini dia kue jadulnya udah jadi ini bikinnya gampang ya selamat mencoba selamat mencoba